Seks oral dapat memicu infeksi gonorrhoea, begini cara mengatasinya. Gonorrhoea adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoea. Selain menginfeksi saluran-saluran kencing, bakteri ini juga dapat menginfeksi anus. Endoservix atau mulut rahim, mata, tenggorok, serta dapat berkomplikasi ke saluran reproduksi yang lain. Gonorrhoea sangat menular dan penularannya tak berbeda dengan IMS lainnya. Yaitu melalui kontak seksual yang tidak aman, baik melalui penetrasi vaginal, anal maupun oral. Bahkan alat bantu seksual, ibu hamil yang mengidap gonorrhoea juga dapat menularkan bakteri ini ke bayinya. Disebut kencing nanah karena gejala paling umum yang dirasakan adalah keluarnya cairan kental. Seperti nanah berwarna kuning atau kehijauan dari alat kelamin laki-laki saat berkemih. Yang disertai rasa peri atau panas. Gejala gonorrhoea pada laki-laki keluarnya cairan kuning kental disertai peradangan hebat di muara. Saluran kencing, frekuensi buang air kecil meningkat, nyeri pada alat kelamin. Terutama saat buang air kecil dan saat berhubungan seksual. Bengkak pada testis. Gejala gonorrhoea pada perempuan, gejala mirip keputihan biasa. Kadang-kadang disertai gangguan siklus menstruasi atau pembengkakan vulva. Tak jarang rasa nyeri menjelar ke bagian perut bawah atau panggul. Gonorrhoea harus diobati, jika tidak. Gonorrhoea dapat menyebabkan komplikasi berupa gangguan kesehatan reproduksi atau kesuburan. Bahkan dapat menyebabkan kelainan kulit berupa ruam dan nyeri sendi. Bagaimana cara mengobati penyakit sipilis gonorrhoea, kencing nana, infeksi saluran temi? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!